What's up, physical fans? Welcome back to Time Out! Belum tahu, Gavin ini merupakan anak SMA, masih berumur 16 tahun, memiliki darah Indonesia, dan juga bermain untuk varsity timnya, Walnut High School, dan hari ini merupakan hari pertama off-season-nya dia, lalu dia langsung workout, wah dia baru aja selesai kemain season-nya, sayangnya kalah di first one of playoffs, tapi hari ini dia langsung memulai off-season workout-nya bersama Coach Chris, yang merupakan salah satu pelatih dari Uptempo Basketball, dan di video kali ini untuk Travel for Basketball, gue hanya ingin mengajak kalian aja sih, melihat bagaimana sih kalau pemain SMA itu disini, melakukan extra workout-nya mereka gitu, ternyata nih pas gue lihat pun drill-nya simple banget, satu atau dua kali dribble aja, tapi itu semua gerakannya yang dia akan lakukan di sebuah pertandingan, jadi efisien banget sih, semua, it's all about efisien aja latihan disini, jadi gue harapkan video ini bisa berguna untuk anak-anak muda di Indonesia, siapa tau kalian bisa mendapatkan ilmu baru, dan juga kalian bisa langsung praktekin kalau kalian nanti latihan berikutnya, jadi gue harapkan kalian bagi yang kepo, pengen tau pemain SMA disini tuh kerja kerasnya seberapa banyak, kalian bisa langsung nonton video Travel for Basketball setelah kalian nonton video timeout kali ini, and of course gue bilang, thank you so much untuk semuanya yang sudah join live chat gue pagi ini, pagi gue sih, malam kalian tapi ya, dimana itu tadi super seru banget saat gamenya, actually yang lebih seru adalah setelah gamenya ya, dimana gue sampe sharing foto-foto archive gue, dan itu ada yang foto sama Joshua, dan Candle, dan lain-lain, jadi itu beneran super seru banget, I had a good time, hampir 4 jam tadi live chat ya, so once again, shoutout to everybody yang udah join live chat gue, dan kita pun masih looking for Jay and Brian, thank you though, to those two guys, for always supporting my channel, gue sih harapkan dia, ataupun mereka itu akan email gue ya, kapan-kapan aja, gue mungkin bisa kirimin mereka oleh-oleh, ataupun juga bisa ketemu dengan mereka one day, so yeah, shoutout untuk Jay and Brian, and of course shoutout juga untuk Hore Basketball Blitar, thank you man, for supporting this channel, through Saweria juga, so yeah, shoutout once again, untuk Hore Basketball Blitar, thank you so much, and ya, nah kita masuk ke comment of the day, comment of the day datangnya dari Zak Yahya, wah dia bilang, someone please check, ataupun please do a body check, on Porzingis, he probably had a ticket on his pocket, and yeah, he should sit at the court side, wow, ini ngatain Krista Porzingis nih ya, tapi memang Krista Porzingis ini, apa ya, impactnya kurang besar sih memang di first one-nya untuk Dallas Mavericks, tapi, itu nanti akan kita bahas, dan gue mau bilang dulu, thank you so much nih, untuk semuanya yang masih menonton timeout setiap harinya, walaupun misalkan tim kesayangan kalian udah gak ada di NBA VTW sekarang ini, I really appreciate your time, and your effort untuk tiap hari tetap menyempatkan nih, untuk ninggalin komen, kasih like, dan juga menonton timeout, I really appreciate it, oke, langsung aja, topik pertama, apalagi gue bukan Los Angeles Peepers gue, yang lolos ke semifinal Watson Conference setelah menang dengan skor 126-111 atas Dallas Mavericks di game ke-7, Kawhi with another huge performance, 29 poin, 10 rebounds, 9 assists, dan juga 4 steals, tadi di awal quarter keempat pun dia responsible for 18 points untuk Clippers, dimana dia ada tembakan, ada assist, bener-bener gila sih, Kawhi sih jagonya, jago banget, and of course tadinya juga ada yang on fire, namanya adalah Marcus Morris, dia 23 poin, 7 dari 9, main dari 3 poin, redeem himself, yang kita tau, gue sempat juga BT sama Clippers karena ngasih dia kontrak gede banget, yaitu 64 juta ya sih, inget gue, 4 tahun, tapi at least sekarang terbayar lah, dengan performance yang luar biasa di game yang do or die, jadi, eh, shout out to Marcus Morris, dan sekarang kayaknya title Pandemic P bisa di-offer, dari PG-13 ke Porzingis, PG-13 mungkin shootingnya dan juga poinnya gak terlalu banyak banget di first round ini, dia lumayan sih 20-20 poin gitu, tapi dia rebound and assist, itulah dua impact-nya dia dan juga defense-nya dia, plus minus-nya paling tinggi, selama series ini untuk Clippers, tau gue dengan plus 34, sedangkan Porzingis, oh my goodness, 13 poin per game, kalau hal-hal cuma 4,2 rebound per game, yeah, it's not making a lot, he didn't, he didn't not help si Luka a lot sih, in the series, and dia bayarannya gajinya lebih gede pada Yanis, lebih gede pada Bradley Beal, so I don't know what they're gonna do with Chris Tepes Porzingis, dan tampaknya dia pun juga doesn't like the situation in Dallas, so, ooh, he might be on the move sih, and last year, banyak yang bilang bahwa, oh Clippers akan kalah nih, kalau ada Chris Tepes Porzingis main di series tahun lalu, eh, well, he played this season, and yeah, they still lost, hehehe, dari sisa 6 menit 41 detik di quarter ke-3 tadi, Mavericks itu sedang unggul 5 poin, dan gue pun udah panik, gue udah kayak, oh my god, ah, Clippers kayak akan kalah, apalagi kita tahu, 6 game pertama, nggak ada home team yang menang, semuanya away team, jadi gue tadi agak ngeri sih, nonton pertanyaan ini jujur aja, tapi untungnya, setelah itu, the next 10 minutes, tiba-tiba Dallas nembaknya nggak dimasuk, tiba-tiba 3 dari 17, field goal-nya 0 dari 6, untuk 3 poinnya, dan di outscore sama Clippers, 32-6, wow, Luke Kennard, even outscore the whole Dallas Mavericks team, during that span, wow, ya, Luke Kennard, yang bener-bener, game ini, dan game-game sebelumnya, tiba-tiba, di mainin sama Tyrone, which is a good-good decision banget, dan yang berjasa juga, untuk run tersebut, adalah Terence Mann, menurut gue, ya, this kid is something else, dia juga di team himself, setelah kita tahu, di game ke-5, dia pass out on a layup, tapi untungnya, dia memang mentalnya kuat, ya, jadi dia nggak down, dan malah bisa membuktikan, kalau dia pemain yang bagus memang, dimana, he brought a lot of energy for the Clippers, and did all the small things, dia pun hari ini selesai dengan 13 poin, just proud, man, of my Clippers team, they showed a lot of heart, menurut gue, dan juga nggak panik, nggak kayak gue, gue panik kan dikit, tapi yang pasti, you guys won't believe sih, kalian nggak akan percaya, berapa banyak DM, dan juga tag-an yang gue terima, di Instagram, setelah Clippers down, 0-2, jadi gue sangat bersyukur sekali, bahwa Clippers gue bisa comeback, dan memenangkan seri sini, dalam 7 game, karena kalau nggak, pasti itu DM gue, dan juga tag-an gue, akan banyak banget, ya, hari ini, tapi, ya, Kuwait, untungnya juga showed up, ya, in the last few games, walaupun gue sempat kayak agak kecewa, dia kayak agak pasif banget mainnya, tapi, man, efisien banget sih, luar biasa, he was doing it, on both ends juga, untuk Clippers, dan gue mau minta maaf, secara personal, saya mau minta maaf, kepada Reggie Jackson, telah, gue telah, apa ya, menganggap enteng, menganggap remeh, bilang, kalau dia jangan jadi starter, tapi ternyata, sejak dia masuk jadi starter, Clippers mainnya makin bagus, dan dia pun, played really good as well, so, once again, I am so sorry, Reggie Jackson, dan, Unsung Hero, jelas, Tyron lu, menurut gue, mungkin banyak orang yang bilang, oh, Tyron lu tuh bengong, latihnya, gitu kan, yang sempet bingung, kayak waktu mau challenge, man, great adjustment though, yang pertama, mengeluarkan Patrick Beverly, dan juga Ivi Gazubaj, they went with the small lineup, dengan Batum di posisi kelima, ball movement was better, Batum juga held his own, against Bobby, and also KP, jadi menurut gue, itu luar biasa banget, dan masih banyak adjustment lagi, dari Tyloo gue yakin, tapi gue gak gitu, ngerti banget, tapi yang pasti itu adalah, main pointnya sih menurut gue, and ya, gue bisa tidurnya nyanyak lah, malam ini dengan Clippers bisa lolos, and for Dallas, seperti biasa, Luka first halfnya, jago banget, kalau tadi 19 poinnya langsung ya, first quarter, tapi untungnya di babak kedua, slow down, kayaknya agak kecapein sih Luka sih, dan dia pun selesai dengan 46 poin, man, this guy is super good, yo, Clippers next season, please don't tank lagi sih, untuk ketemu dengan Luka Dodgers, karena ngeri banget ya, dan dia juga 14 rebound, Dorian Finismith, dia salah satu pemain yang maennya bagus, untuk Dallas, mungkin dia doang sih, 18 poin hari ini, untuk Dorian Finismith, yang bikin Mav kalah, ada beberapa hal, yang pertama adalah, they shot 28% from 3 point line, selain Dodo, dan juga Luka, itu pemainnya Mavericks, menembak 3 poinnya, hanya 1 dari 18, hancur lemur, lalu, bat rotation dari Rick Carly, dan juga, bench playernya, hanya mencetak 6 poin, so yeah, hopefully Mark Cuban, will get Luka some help sih, next season, I think that will be important ya, oke, itu dari Clippers lawan Dallas, sekarang kita pindah ke Atlanta Hawks, jelas yang membuat kejutan, hari ini, dengan mengalahkan Sixers, di game pertama, yaitu dengan score 128, 124, gila main, Triang sih, super jago, super confident, anak gue bener, gila sih, gue speechless sih, tadi nonton Triang, di bawah pertama sih, dia selesai dengan 35 poin, dan juga 10 asis, asli, lihat, Hawks tadi di first half, itu superior banget sih, offense ya, mereka mencetak 74 poin, defense-nya Sixers, harusnya one of the best, malah diobrak, abrik sama Hawks tadi sih, Bogey, dan John Collins juga jago banget, menurut gue di game kali ini, dengan, masing-masing selesai, dengan 21 poin, John Collins man, and, yeah, gotta give him the max, I guess, and Bogey made a big three at the end, and of course, John Collins mencetakkan pertanyaan ini, dengan sebuah slam dunk, alley-oop dari, Trae Young, jujur gue gak nyangka sih, Hawks bisa menangin game kali ini, apalagi kita tau tadi, Joel Embiid tiba-tiba main ya, gila gue kaget sih, Joel Embiid main di pertanyaan kali ini, tadi Q1 tadi, quarter 1, kasihan maaf sih, banget Denny Green, Denny Green bener-bener men, dikelecein banget sama si, Trae Young, dia hopeless banget sih, tadi jaga Trae Young, gue juga bingung sih, sama Doc Rivers, ini merupakan, kesalahan dari, coachnya dia sih, dari coachingnya dia menurut gue, gimana, dia ada Ben Simmons, ada Mathis Tybull, tapi dia malah naruhnya si, Denny Green on Trae Young, dan Trae Young langsung 25 poin, tadi di first half, di second half, itu si Trae Young, udah bisa di contain sedikit, dengan ditaruhin Ben Simmons sih, tadi gue liat, kebanyakan Ben Simmons, gue abis itu ketiduran, gue ketiduran tadi, kuater ketiga loh, gara-gara ngantuk banget, kali bangun jam setengah, enam pagi tadi, terus tadi, pas kuater tiga, tidur pagi, game-nya tadi gak seru tuh, kuater tiga kan, masih bedanya, skornya jauh banget, tapi ya, the damage has been done, walaupun memang si Hawks pun, hampir chop big time, di game kali ini, karena mereka kekejar ya, hampir tipis banget, tapi untungnya, Hawks masih bisa memenangkan game kali ini, tapi, beberapa lagi, bad coaching mistake aja, jadi Doc tadi juga dia memainkan, seperti biasa, all-bench line-up, yang akhirnya di outscore, dan juga jadi backfired, di outscore sepuluh poin tadi, yang pemain-pemain yang Hawks, and yeah, Doc Rivers gotta be better, in the next game, tapi gue rasa sih, in the second game ya, game dua, feeling gue, Sixers akan menangin jauh sih, nah look, Kevin Hewart third, juga also make a big shot, make a good play, good defense, and bogey man, bogey is really, really good man, he's a bad guy, he's a bad, bad guy, Sixers harus betul, and communication juga, on the defensive end, and Embiid, tadi, main luar biasa menurut gue, kalau dia memang cedera, itu bener, 39 poin, 9 ribalt sih, pemain yang sangat luar biasa banget sih, untuk jual Embiid, tapi tadi kuartal keempat, itu kayaknya dia kesakitan lagi sih, kakinya, walaupun dia bilang, his knee is fine, dan menurut gue sih, kakinya sakit, tapi gue gak tau, dia berapa lama sih, bisa bertahan di series ini, so, great start for the young Hawks, Nate McMillan has been coaching, out of his mind menurut gue, so, ya, kita liatkan nanti game kedua, apakah Hawks bisa menang lagi, atau saatnya untuk Sixers comeback ya, dan of course, ngomongin game yang kemarin, satu game lagi, yaitu Nets ya, yang mengalahkan Bucks, despite James Harden injured himself again, dengan score 115, 110, KD 29 poin, KD 25 poin, but Blake Griffin, dooo, gila ya, big double-double, 18 poin, 14 ribon, yang orang jadi jago lagi men, main di Brooklyn Nets, asli, semua bola sama dia dikejar, main hasilnya gokil banget menurut gue, untuk si, Blake Griffin, and of course, Mike James, dan juga Joe Harris, memberikan a big lift juga, Mike James 12 poin, Joe Harris ada berapa ya, 16 kalau halnya, tapi Joe Harris 3 poinnya main bagus, sama Blake sih, dua-dua itu, seperti biasa, gue pusing sama si Coach Butt, sebenarnya, gue sempet bahas di, instastory gue, dia mainin Yanis, hanya 35 menit aja, gue gak ngerti, dia nyimpen Yanis untuk apa, Yanis gak foul trouble, tapi gue bingung aja sih, setiap tahun tuh, masalahnya sama, dia selalu, mainin para startersnya itu, under minutes banget, dimana, Nash, itu lebih berani, mainin KD, sama mainin Kyrie, kalau nggak lah, KD 44 menit, dia baru sempet dari, Achilles injury, lalu Kyrie main 40 menit, dan ini play off, it's time to win gitu loh, jadi memang, starternya itu, pasti akan main heavy minutes banget, dia ini Yanis on the floor, menurut gue, apalagi main 3 poinnya, mereka bapuk banget ya, 3 poinnya, 6 dari 30, ya ini, I'm gonna win with, those kind of shoe nih, harusnya mereka attack sih, attack dalamnya si, Nets, karena mereka punya size advantage, dengan Yanis, Brook Lopez, sedangkan, main center untuk Nets, kebanyakan adalah, Black Griffin, harusnya sih, bener dihajar aja, di dalamnya sih, itu adalah, adjustment yang gue ingin lihat, besok ini, untuk Coach Bud, and of course, KD juga, sebenernya udah foul trouble, dari quarter ke 3, tapi, KD gak di attack, sama si Bucks ini kemarin, malah mereka settle, for jump shot sih, so, just, juga, another bad coaching aja, kali ini dari Coach Bud sih, so, itu dari game-nya Nets, lawan Bucks, sekarang kita akan pindah ke, IBL, IBL, wow, udah selesai seasonnya, dengan Satria muda, menjadi juara, setelah manakan PJ, dengan score 68-60, di game ketiga, game-nya, gue bangunnya telat, gue bangun quarter ke 3, tapi katanya, quarter ke 2 itu, sebenernya agak sih, keren banget mainnya, but I missed it, but yeah, quarter 3 dan quarter ke 4 itu, menurut gue, eksekusi dari Satria muda, jauh lebih bagus, defense-nya juga bagus banget, dan yang pasti adalah, pemilihan pemain, dari, Coach Milos, itu tepat banget, dia tau siapa yang dia harus taruh, di quarter ke 4, dan menurut gue, itu sangat crucial sekali, apalagi, Arki, awal quarter ke 4 itu, foul out ya, jadi, mereka bermain tanpa Arki, di last 9 minutes, dan juga, he was, he was in foul trouble, for a long time, jadi bener, pemain-pemain lainnya, untuk SM step up banget, walaupun memang Arki itu, gak di lapangan, tapi, kalau gue liat, main di bench itu, dia aktif banget, kasih semangat, kasih masukan, kasih motivasi, ini adalah, apa ya, leadership, yang diberikan sama Arki, sama Hardianus, menurut gue, Hardianus juga leadershipnya luar biasa, sedangkan, tim PG kemarin itu, gue gak melihat, ada sosok leadernya sih, itu yang sangat disayangkan sekali sih, waktu mereka udah mulai ketinggalan itu, mereka udah agak panik, akhirnya, offense-nya mereka, ataupun juga strategi dari Coach Oki, kalau gue liat, tuh kayak gak dijalankan, jadi kebanyakan tuh adalah, bukan ada ball movement, tapi malah mereka mungkin kebanyakan ISO, ataupun mungkin satu passing, langsung ditembak, jadi, itu merupakan yang sangat membedakan, itu gue liat banget sih, bedanya sih di babak kedua, menurut gue kemarin ini, and of course hustle-nya, hustle yang anak SM, gue harus kasih kredit kepada Johan Loren, dia pun juga tampil luar biasa, jadi top corner dengan 18 poin kemarin, tapi Johan Loren itu, he was fighting man, and to give SM another possession, an extra possession, dengan, even cuma di tap doang, bolanya, untuk ketemannya di luar, itu menurut gue adalah, hal-hal kecil, small details, yang dilakukan sama SM, untuk menjadi juara kemarin itu, dan menurut gue, well deserved sekali, and of course Kevin Jonas, wah gue bilang sama Arki, tadi gue baru lagi whatsapp sama Arki, gue kasih dia congratulations, and gue bilang sama Arki, man, Kevin Jonas tiba-tiba jadi shooter banget, jadi try train, nembak 3 poin, 2 kali masuk, gue bilang ya, he finished with 11 points, and of course, the finals MVP, Hardianus, he was amazing, dia kenapa pantas jadi MVP, karena dia 3 game, konsisten terus, dengan statsnya dia, dan dia pun main double-double, dengan 10 poin, dan juga 10 asis, serta 2 steals, so yeah, well deserved untuk Hardianus, yang juga kita harus inget, defensenya dia juga luar biasa, man, yang 1 lagi gue harus kasih, credit juga adalah, Rizal Falcone, si Jali, ini quarter keempat deh, oh my god, dia bertanggung jawab, untuk 8 poin sih, Konghala dia jump shot, lalu dia asis, asis sih kayaknya, mau 10 poin mungkin, asis 2 kali sih, inget gue, yang berubah jadi 3 poin, Konghala 1 kali, 3 poinnya Johan Loren, 1 kali itu 3 poinnya Hardian, Kevin Yones, Konghala ya, abis itu, dia ada, pull up jump shot juga, inget gue, yeah, that was the key though, itu yang menaikan mental, dan juga moralnya, satra yang muda kemarin, ini di quarter keempat sih, menurut gue sih, jadi itu adalah, pilihan tepat, sama coach Milos, coach Milos tau, si Arky fallout, dia pilih, Rizal Falcone, untuk main, and that was, a great decision, and yeah, bench pointnya SM pun, juga jawab banget, 20 sama 2, untuk, outcore benchnya, si PJ, so that was a big difference also, cuma Ragil tau, yang catak 2 poinnya, and yeah, of course, semua menanyakan, ada apa dengan press tawa, press men, actually play good, in the second game, dia, kita tau, dia with the 3 point dagger, tapi emang, game 1 juga, dia kurang bagus, kurang agresif, menurut gue, gue gak inget, si press 3 game ini, ada yang double digit, field goal attempt, attemptnya, dan ini menurut gue, so not press banget sih, so not press banget, karena menurut gue, press itu biasanya, field goalnya, pasti di atas 10 sih, field goal attemptnya, dan hari ini pun, dia cuma 4 field goal attempt, walaupun stillnya oke, stillnya, 6, walaupun stillnya, defensenya masih oke, cuma maksud gue, press tawa itu, kita kenal deh, sebagai scorer, wah, gue ntar waktu itu, kayaknya harus ngomong-ngomong, belum selama press, kalau gue pas ketemu dia, gue pernasaran sih, kenapa, apakah memang, skema offense, dari coach Oki, itu bukan untuk dia nembak, itu adalah salah satu, pikiran gue sih, apakah memang, skema offense dari coach Oki, itu lebih ke, Wicca, ke Agassi, dan juga untuk Reggie nembak, padahal menurut gue, Reggie itu lebih playmaker ya, kalau untuk gue ya, kalau gue lihat dari dulu, permainannya dia, dia jarang banget dulu, scorer sih, dia selalu defense, nomor satu tuh defense, untuk full court lawan, untuk full court press lawan, lalu juga, assist-assistnya dia, karena dia memang, court visionnya bagus banget, jadi, agak aneh sih ngeliat, Reggie itu, field goal attemptnya, lebih banyak daripada Prastawa sih, jadi, ini masih misteri, dan menurut gue, Prastawa is still one of the best players, in Indonesia, and, it's just weird though, to see him, not being aggressive, on offense sih, gue apa, expect hari ini, Prastawa bisa 20 point, dan gue bilang waktu itu, sama kalian kan, kalau Prastawa itu, harusnya bisa ada 1 game, yang 25 point, which is, did not happen at all, jadi ya, sangat disayangkan sekali, lalu ada Agassi, of course Agassi di first half, tadi luar biasa banget, seperti gue bilang, tapi sayangnya tadi di second half, kembali syutingnya, sedikit dingin, jadi dia sesering, 18 point, and Vincent, 15 point, and 13 rebound, double-double for my boy Vincent, love his dunks though, dia 2 kali ngedung, yeah, I would like to see more of that, from Vincent, kalau dia udah sering, bisa sering ngedung, I think, man, yeah, he will be good man, I think he will be, he will be playing for team, as well, probably jadi backupnya, lesser prosper nantinya, and I'm just happy though, this guy is energetic, I don't know why, a lot of people, hate on him, mungkin memang dia, dia hanya meluapkan emosinya, aja di lapangan sih, I like him a lot, he's a very energetic kid, walaupun memang, ada beberapa hal, yang dia harus betulin lagi, mungkin untuk harus, lebih agresif lagi, untuk crash the board, but hey, he has 13 rebounds though, the number doesn't lie, gitu loh, tapi, yeah man, Vincent, I love that kid man, and I love that kid, so itu dari IBL, kalau kita pindah ke prediksi, eh sorry, sebelum gue lupa, gue mau bilang dulu, congratulations, untuk Satria Muda Pertamina, for winning the 2021, IBL Championship, and of course, thank you so much juga, and congratulations juga, kepada IBL, sebagai pelaksana, dimana, lancar banget sih, menurut gue, tahun ini, gak ada yang terlalu, aneh-aneh, semuanya, untuk masalah prokestnya, so once again, hey, thank you for your hard work, everybody, in the IBL, we really, really appreciate it, ini gue mau wakilkan, semua fans basket Indonesia, untuk berterima kasih, pada IBL, semoga seasonnya, breaknya gak terlalu lama, biar kita bisa nonton, basket Indonesia lagi, jadi gue harapkan, mungkin bulan, mungkin September, atau October, gue rasa, harusnya udah ada pre-season, ataupun ada yang, acara-acara, turnamen kecil lah, gue harapkan agar kita, gak terlalu kangen, ya, mau basket Indonesia nantinya, so once again, shout out to, Satria Muda Pertamina, and, of course, beli tajaya men, for a great season as well, and of course, IBL juga ya, so yeah, great season, dan sekarang kita punya, ke prediksi, oke, terakhir prediksi gue adalah, Bucks plus 4, dan itu gue salah banget, ternyata, yang menang malah, net, bahwa gue udah mikir, wah Harden cedera nih, Harden cedera, akhirnya Bucks bisa menang nih, tapi ternyata, eh oh, salah, dan misalnya ada game kedua nih, untuk Bucks melawan net, biasanya udah pasti, James Harden tidak bermain, gue sampai sekarang masih belum tau, Harden bakal keluarnya berapa lama, tapi biasanya kok hamstring, seperti itu, ya semingguan lah biasanya, tapi itu juga masih bahaya sih, harus dipantau terus, line nya lumayan menarik sih, padahal kan yang main kita tau, tanpa Harden aja, dari posesi awal, itu, net menangnya masih lumayan meyakinkan ya, tapi besok, 2 fishy menurut gue, 1.5 line nya, so I'm gonna go with the net men, minus 1.5, and berikutnya gue hype, hype banget nih, untuk series ini, yaitu 2 tim muda nih, akan ketemu, yaitu, Suns melawan Denver Nuggets, CP3 and Devin Booker, melawan MPJ, melawan Jokic juga, I think it's gonna be fun, semoga besok game nya akan ketat, tapi, gak tau ya, besok Phoenix main nya dikandang duluan, I think the Phoenix Suns, masih harus PD nya, dan momentum nya masih dapet, dari mengalahkan Lakers kemarin ini, jadi gue besok akan memilih, Phoenix minus 4.5, oke, itu adalah 2 pilihan gue, and top shoes, hari ini ada sepatunya Luca Donchus, ini ada Jordan 35 Cosmic Deception, ini kayak kita udah pernah liat ya, kayaknya ini, this is pretty cool, dan berikutnya gue udah tau nih, Shem God, ini salah satu orang yang ribelnya keren banget, dan dia menjadi bagian dari coaching staffnya, Mavericks kayaknya ya, dan dia hari ini pake sepatu keren nih, Puma, this, rebirth, wah, ini desainnya, kreatif banget sih menurut gue sih, oke, hari kita pindah ke top place, dimana ada Gallo, wah, pertama nih, Gallo to, drive past George Hill, untuk 2 hand slam, wah, ngaco banget gue ngomongnya, very young, and then with the, his first alley-oop to John Collis, dan berikutnya, ini adalah alley-oop, yang menyelesaikan game hari ini, ini keren banget sih, dari Trey yang again, asisnya, dan ada Kawhi, and drive, drive baseline, dan juga goes up for a big slam, lalu nih, berikutnya nih, ada anak Phil M nih, gila, Andrew Miller, anak 15 tahun, yang terbang, terbang, ini gila sih, gila sih, terbangnya sih, hang time-nya lama banget sih, masih 15 tahun lagi, gokil, dan terakhir ada anak kelas 6 SD nih, Zachary Cooper, yang lay up between the leg and the game, gili, ala itu sih, anak-anak sih sih, wah, ampun, ampun deh emang, dan player of the day, Trey yang was just simply amazing today, dengan 35 poin, 10 asis, dan juga 2 steals, so I'm gonna go with him, dan dari IBL jelas, kita harus wajib memilih MVB Finals, yaitu Hardianus, yang sesuai dengan 10 poin, 10 asis, 6 rebound, dan juga 2 steals, wow, hampir 25 menit time-outnya hari ini, wow, kelamaan ya kayaknya, semoga semuanya sampai di titik ini, jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk kasih komen juga, I really really appreciate your support, dan setiap harinya, gue pasti akan semangat terus, untuk ngomongin basket bersama kalian, hopefully you guys, gak akan boring juga ya, gak akan bosen juga ngeliat gue, so yeah, once again, thank you so much though, time-out game, for watching today's episode, hopefully you guys enjoy it, and yeah, we'll see you guys tomorrow, peace out! selamat menikmati, selamat menikmati,